Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sewing Crafts with Nuha hari ini kita akan belajar quilt lagi, teknik yang akan kita pelajari hari ini adalah string quilt nanti akan langsung kita aplikasikan menjadi table runner, kayak gini tampilan akhirnya yuk kita langsung ke cara pembuatan bahan yang dibutuhkan adalah perca dengan bentuk strip strip seperti ini memanjang, panjangnya itu sekitar 14,5 inch dan lebarnya variasi aja ini ada yang 1,5 inch ada juga yang 3 inch saya pisahkan berdasarkan warnanya biru ungu kecoklatan hijau dan merah kalau warnanya random pun tidak apa-apa perca-perca ini lalu disatukan jahit disini dibuka lalu agak ditekan-tekan jahitannya dengan menggunakan roll press lanjut disambung dengan strip berikutnya ini lalu ditrim sehingga didapatkan ukuran 14,5 x 14,5 inch buat yang seperti ini dengan ukuran ini sebanyak 6 lembar kita akan mengerjakan perdua-dua lembar saya mulai dengan warna ungu dan hijau dulu yang ungu diposisikan vertikal dan yang hijau diposisikan horizontal seperti ini gunting kain polos dengan ukuran 15 x 1,5 inch sebanyak 4 strip pada kain yang ungu dijahit disini secara horizontal kemudian 1 strip lagi dipasang disini sedangkan untuk lembar yang hijau dipasang di sebelah sini lalu satu lagi dipasang di bagian bawah supaya hasilnya lebih bagus strip yang terakhir dipasang ini yang warna polos sebaiknya disetrika perhatikan ya teman-teman posisi strip yang polos pada kedua lembar ini berbeda kalau yang ungu ini di atas dan di samping kanan kalau yang ini samping kanan dan bawah keduanya lalu disatukan sisi bagusnya saling berhadapan jahit seluruh sisinya untuk pasangan lembar yang lain juga sama yang merah dengan yang biru disatukan saling berhadapan lalu dijahit sekelilingnya setelah disatukan kedua lembar ini jangan lupa ini stripnya berbeda arah ya ini ke bawah ini ke samping lalu ini dipotong secara diagonal jika ini dibuka kalau teman-teman perhatikan bagian yang ungu ini stripnya kan jadi terbagi dua macam ya ada yang horizontal dan ada yang vertical ya kan nah untuk di bagian tengah kita akan susun semuanya menjadi horizontal horizontal seperti ini maka yang hijau ini kita balikan semua yang ada di tengah menjadi horizontal dan yang diluarnya itu semuanya vertikal menghadap ke luar sekarang kita satukan ini dengan ini dan ini dengan ini dijahit ini juga dijahit lakukan hal yang sama pada lembar yang lain dipotong secara diagonal sehingga yang di tengah itu tersambung stripnya jahit barisan bawah disatukan dengan barisan atas pastikan persambungan jahitannya ini satu ke arah sini satu ke arah sana jadi tidak sama-sama satu arah ya supaya menjahitnya tidak terlalu tebal begini tampilannya setelah disatukan semuanya border polosnya itu terlihat membedakan antara bagian tengah dengan bagian luar ini lembar yang lainnya nuansa biru dan merah dan ini nuansa navy dan coklat nah ini ketiganya akan disatukan bagian yang bagusnya saling berhadapan pastikan sudut bertemu dengan sudut dijahit disini tadaaa 2 blok sudah tersambung lanjut ke blok ketiga jahit disini ini sudah disatukan semuanya kita setrika dulu ya ini sudah disetrika sudah rapi ya tinggal kasih kain untuk backingannya saya akan memakai kain yang ini motif-motifnya cukup mewakili warna-warna yang ada di perca ini biru, kuning, hijau kain backingan dibentangkan sisi bagusnya dihadapkan ke bawah jadi ini sisi buruknya menghadap ke atas ya string patchwork yang kita buat tadi diposisikan di atasnya sisi yang bagus juga menghadap ke atas ukuran kain backingan yang digunting ini akan dilipat ke arah depan jadinya nanti seperti ini nah kita mulai dari bagian pojokannya ini ya supaya menghindari bulk di bagian pojokan ini ada teknik yang harus kita lakukan saya pernah membuat videonya di video mitered corner pertama-tama ini dilipat setengah ukuran dari kain backingan ini segini ya kemudian di bagian sini juga sama setengahnya dilipat lalu ini kita beri garis dan dilipat ke belakang pada yang sudah digaris tadi dijahit setelah dijahit kelebihan kainnya ini digunting aja nah ini tinggal didorong ke belakang maksud saya keluar nah sehingga didapatkan pojokan yang rapi seperti ini ini nanti bagian panjangnya tinggal mengikuti bagian pojokannya ini tidak terlalu tebal jadinya rapi dilakukan hal yang sama untuk ketiga pojok lainnya ya teman-teman selamat menikmati ini sudah ditahan semuanya pakai jarum ya teman-teman tinggal dijahit aja dijahitnya itu sekitar 1 atau 2 mm dari lipatan dalam ini dan inilah hasil akhir dari table runner string quilt yang kita buat tadi cantik banget warna-warni ukuran akhirnya ini 140 x 48 cm bagian belakangnya kalau ukuran meja teman-teman lebih panjang bisa ditambah lagi bloknya semoga video ini bisa dipahami ya teman-teman jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar terima kasih telah menontonnya dari awal hingga akhir sampai bertemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati